teteteteteteteteteteteetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet precisetorro Ok guys Sebelom gue mau ngomongan inskripsi gue hari ini Kemarian gue ada janji videu Gue pengen llamasih liat ini Ta tradadL Ini gedung Departemen Kriminologi Universitas Indonesia Hmm memesan pertama Ini gedung ini operasif cuy Berasa penjara Karena ya memang gedung ini operasif Saya tidak bercanda Emang seperti itu vibesnya Tapi setelah Empat tahun kuliah disini Ini rumah kok It's nice Di atas itu ada Ruang pengelola Ruang kerja dosen Terus ruang rapat Ruang rapat tuh Double fungsinya bisa sidang disitu Bisa rapat disitu Tapi keseringan sih Rapat karena sidang cuma ada Sekali setahun Hai Mas Yogo Saya mau jadi bikin vlog mas Itu Kak Prodi Sarjana Namanya Mas Yogo Kayak sering liat di TV Namanya Royogo Tri Hendiarto Inisial Yang terhormat YTH Dia Kak Prodi gue Ketua sidang gue kemarin Terus ada Puska Perpustakaan kriminologi Perpustakaan kriminologi Gue Satu semester Jadi penjaga Puska Berguna sekali Kalaupun tidak dibayar Dibayar dengan ilmu Dan tempat untuk duduk-duduk Ngerjain skripsi Terus Di depan Terus ada akuarium Mas Arief Ya gue gak tau Kalo kalian yang nanti Nonton video ini Apakah Mas Arief Masih menjadi T.U Kepala T.U Kepala T.U Kalo lo liat Di emergency building Itu ada Namanya Mas Arief Floor warden Itu bener Itu gue gak bohong Ntar lo liat aja sendiri Terus Ada apa lagi ya Oh ruang Asdos Dan itu lantai 2 Lantai 3 Kelas Kelas semua ya Semua kelas Sama gudang Ntar kalo lo bikin Market strategi Pencegahan kejahatan Market lo ntar harus itu Btw ada yang apa Dari tadi gue ngeliat ke atas kamera Terus Itu ada temen gue Hidup sejawat Semati gue Selama ngerjain skripsi Yang penelitiannya Tentang kebakaran hutan Hutan sawit Mungkin suatu saat Akan gue videokan juga Tentang dia berkelukusah Tentang penelitiannya di Riau Karena gue peneliti cyber Gue penelitian cuma di kamar gue doang Orang itu penelitian di hutan Seperti itu guys Oke Let's cut Into my house Dimana gue akan membicarakan Kriminologi Oke sekarang kita udah sampai lagi Di kamar gue Which is Gak berubah ya Itu ini gue bare face Utilnya gak pake apa-apa Tapi yang udah Gue bilang Kalo gue pengen semuanya Yang ada di channel ini Itu Adalah Konten sejujur mungkin So this is me guys Kayak Males banget nih Rambut di cekol Whatever Tapi selama gue lagi mikir Tadi gue di kampus Gue mikir Kan gue bilang Hari ini gue mau ngomongin skripsi gue Which is of course Gue sangat-sangat excited Tentang skripsi gue Kayak gue udah sering banget ngomong Tapi gue mikir Kalo mau ngomongin skripsi gue Tatarada Citing Nih Ops How do you focus Ok Analysis Ya Kalo gue seorang yang mau ngomongin skripsi gue Sebenernya Ini tuh Banyak banget yang mesti diomongin Pertama Gak cuma kriminologi aja ya Satu Ya pasti sih fix kriminologinya Tapi dua Sebenernya skripsi tuh Lebih banyak Tentang Deskripsi itself Misalnya kayak kuantikuali Kuantitatif-kualitatif Penelitiannya Atau Terus abis itu pengangkatan isu Kayak kenapa isu ini penting Terus masalahnya apa Dari yang Membikin sesuatu yang gak penting Jadi penting Yang penting jadi gak penting Kayak untuk memfokuskan masalah Sebenernya bukan kayak yang gak penting Jadi penting atau penting gak penting Tapi ini kan masalahnya banyak Misalnya yang gue angkat nih kan peradaran obat palsu Upsi Itu kan yang gue angkat kan peradaran obat palsu Nah tapi Itu tuh kayak Aspeknya banyak banget Jadi gue sebenernya Yang susah dari skripsi itu adalah Lo ngasih tau Bagian mana Kayak kenapa ini penting banget Kenapa harus ini yang dibahas kayak gitu Sementara gue ngerasa Kayaknya lip jauh banget gak sih Kayak lompat jauh banget Soalnya gue aja belum pernah ngomongin tentang kriminologi Di channel ini Which means Gue ingin membawa kita ke ini Tadaaa Buku kriminologi punya Prof. Mus Kalau lo ma... Aduh sorry sorry Prof. Mus itu Panggilan akrab Panggilan sayang untuk guru besar kita Profesor Muhammad Mustafa Ini Ini beliau Sekarang rambutnya udah abu-abu Tapi still cool kok Dia orangnya Beliau orangnya Sangat-sangat-sangat Pintar Jelas Rendah hati Yang disidangin sama dia tuh Rata-rata Baik ya beliau orangnya Kayak gak pernah yang Serem atau killer gitu Beliau bukan yang bagian yang killer sih Kalau di kriminologi Tapi menurut gue Sebenernya kita paling bener adalah Mulai dari sini Dari buku kriminologi ini Kenapa? Karena Kriminologi di Indonesia itu Sekarang stems dari Kriminologi di UI Abis itu Di plop Abis itu baru nyebar ke Yang gue tau tuh kriminologi ada di Riau Terus kriminologi juga ada di Budi Luhur Terus Tapi Kalau yang kriminologi aja Setau gue baru itu Cuma ada juga kriminologi yang jadi bagian dari fakultas hukum Itu tuh banyak Jadi Abis itu hampir semua tuh derivasinya dari sini Dari kriminologinya Prof.Moss Nah Di Gue juga udah coba baca-baca Di kriminologinya University Glasgow Glasgow Bukan Glasgow Glasgow Itu Kalau dia tuh Baginya gak kayak di Indonesia Which is gue yakin kalau di Asia Kayaknya kriminologinya beda-beda ya Per negara Cuma Kalau di Indonesia tuh Kriminologinya berasalnya dari ya Buku Prof.Moss ini Tuh Beliau tuh guru besar pertama Setau gue kalau soal kriminologi ya Yang emang fokus di kriminologi Karena biasanya Kriminologi itu datangnya Gak bukan biasanya Karena bisa aja Kriminologi itu juga datang dari fakultas hukum Karena fakultas hukum jelas harus belajar kriminologi Kalau dia lagi Ngambil hukum pidana setau gue Makanya banyak juga anak-anak Ini anak-anak Hukum yang ke perpustakaan gue Untuk ngeliat-liat tuh Jadi sebenernya Kalau mau pengantar kriminologi Itu Gimana ya mulainya Oke Kriminologi sendiri itu Berasal dari dua kata Berasal dari dua kata Krimen dan logos Krimen, kejahatan Logos, ilmu Jadi Krimen dan logos adalah ilmu yang pelajari kejahatan Itu kriminologi Nah kalau di luar Yang kalau di Glasgow Yang waktu itu gue baca Definisi kriminologi tuh Stop disitu Terus nanti habis itu diturunin Sesuai kebutuhannya Penulisnya Misalnya kalau gue Membutuhkan kriminologi Sebagai tunjangan dari hukum pidana Oke fine Gue akan tulisnya ya Definisi yang berbicara soal itu Definisi yang bicara tentang kriminologi Sebagai tunjangan dari hukum pidana Gitu lah Gitu Cuma Kalau di Indonesia Uniknya Kriminologi itu Langsung diperkuat sebagai Ilmu yang mempelajari kejahatan Enggak Ilmu yang mempelajari Empat aspek kejahatan Which is ini fundamental banget Semua anak kriminologi Dari semester 1 Sampai semester 8 Sampai 12 malah Pokoknya pas lo sidang Itu lo akan ditanyain Kayak gitu Misalnya kayak skripsi lo Pasti pembimbing lo akan nanya Kayak Dari empat aspek kriminologi Lo tuh bahas yang mana Kayak gitu intinya Oke jadi Kalau menurut Mustafa Prof Mus Kalau dari menurut Mustafa Ini bukunya tahun 2010 Tapi Gue yakin nanti kayaknya Akan ada catakan yang baru deh Itu Di bukunya yang ini Dia bilang kalau Mustafa 2010 Menyatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari Mengenai Empat aspek dari Suatu kejahatan Yaitu Adalah Kejahatannya itu sendiri Pelaku kejahatan Korban kejahatan Dan reaksi masyarakat Atau reaksi sosial masyarakat Kayak gitu Nah ini Ini empat Ini tuh fundamental banget Sama kalau di kriminologi UI Gue tau ya kalau di kriminologi lain ya Tapi Kayaknya karena UI tumpuan itu Berpengaruh juga deh Jadi Kalau di kriminologi UI Yang namanya Kejahatan itu tuh Bukan Suatu tindakan yang Melanggar hukum Itu bukan kejahatan Kejahatan itu Adalah Segala suatu tindakan Yang merugikan Nah itu dari situ berangkatnya Baru Kejahatan tuh bisa macem-macem Bergantung sama aliran Yang lagi lo pelajarin Atau Aliran yang lo setujuin Misalnya kayak gue Gue Alirannya itu Kritikal sih Sebenernya Cuma gue Kritikalnya Belum kritikal Yang filosofat Filsafat Filsafat gitu Gue kritikalnya Masih yang kayak Crimes of the powerful Gue bahasnya tuh Lebih karen Kayak gitu Daripada relasi kuasa Yang bener-bener kayak Yang kayak Feminism Apa Patriarchy Gitu Gue Mempelajari itu semua Yes Tapi Menurut gue Karena gue peneliti cyber Juga Cabang kriminologi Yang paling menarik itu Adalah Kriminologi yang bagian itu Terus Yaudah sih Gitu aja sih Pokoknya dari yang Paling fundamental Dari buku ini Sebenernya banyak sih Buku ini banyak banget Ngomongin ada Welfare state Terus ada juga Apa namanya Apa sih namanya Aduh Banyak deh reaksi formal Reaksi informal Maksudnya Soalnya Empat Empat Aspek yang tadi gue sebutin itu Itu tuh juga Masih Di Disect lagi Dalam buku ini Diperdalam lagi Dalam buku ini Kayak Apa Kejahatannya Sampai extend apa Terus Korbannya Itu ntar ada ilmunya lagi Namanya victimology Terus abis itu Apa Pelakunya Itu udah jelas Nanti Ada kok Yang kayak Intel invest Intelligent dan investigasi Itu tuh Kayak mencoba memahami pelakunya juga Itu banyak Nah terus reaksi sosial masyarakat Itu bisa dilihat dari media Bisa dilihat dari Apa namanya Ya paling Paling sering media sih Tapi ya itu Ya kayak gitu guys Jadi Udah 19 12 menit Oke Kira-kira itu dulu Terus Oh iya Gue ngeliat di komen Terima kasih banyak Teman-teman Kriminologiku Tersayang Terus juga Ada Ini Apa namanya Kayara Terima kasih Terus dukungannya Btw Untuk Pras Yusuf Prabu Harindra Gue akan main Smash or pass Angkatan kita Tenang aja Gue Pokoknya berarti video berikutnya Oke ini gue akan memperdalam lagi Tentang Ini Apa namanya Empat aspek di kriminologi Terus Abis itu gue juga Akan main Sebelum itu Sebelum gue memperdalamnya itu Empat aspek kriminologi Gue juga akan main Smash or pass Kriminologi 2014 Tunggu saja Oke terima kasih guys See you Selamat menikmati